Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun disini Hari ini saya akan membahas apa itu scabies Scabies biasa kita sebut dengan kudis atau gudi Scabies adalah salah satu jenis penyakit kulit Penyakit kulit ini disebabkan oleh kutu yang namanya Sarkoptes scabies Kutu ini sehari-hari kita sebut dengan tungau Tungau ini tadi hidup, bertelur, dan bersarang di kulit penderita Tungau penyebab scabies ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang Gejala scabies adalah gatal pada daerah yang terpapar oleh kutu ini tadi Contohnya di sela-sela jari tangan, jari kaki, ketia, selangkangan, dan daerah-daerah lipatan Dan rasa gatal ini makin memburuk di malam hari Karena tungau ini pada malam hari bekerja untuk menggali di bawah kulit kita Untuk menanam telurnya Karena rasa gatal yang sangat ini kita tidak dapat menahan keinginan kita untuk menggaruk Dan kita garuk sampai luka Lalu setelah luka dia akan mengering dan membentuk kropeng-kropeng Ini yang kita sebut dengan kudis tadi Setelah penderita terpapar oleh tungau Butuh waktu 2-6 minggu untuk muncul gejala ini tadi Kecuali penderita sebelumnya sudah pernah menderita scabies Gejalanya akan muncul lebih cepat setelah terpapar oleh tungau lagi Yaitu sekitar 1-4 hari Scabies ini sangat menular ya teman-teman Hanya dengan sentuhan dengan penderita kita bisa tertular scabies Contohnya dengan bersalaman Makanya setelah selesai bersalaman Sebaiknya kita mencuci tangan kita ya Pada penderita scabies Pakaiannya Bantal, spray, dan gordon di rumah penderita itu bisa ada tungaunya Untuk itu tidak dianjurkan ya kita berganti-ganti pakaian dengan temannya Kelompok yang beresiko tinggi untuk tertular scabies ini adalah Anak-anak asrama, pesantren, narapidana, dan juga traveler Karena traveler mendapatkannya juga dari spray hotel Kapan kita harus ke dokter? Yaitu pada saat kita mendapatkan gejala-gejala tadi Gatal pada tempat terpapar Lalu makin memburuk di malam hari Muncul kudis-kudis yang semakin hari semakin banyak Lalu segeralah kita ke dokter Karena kalau kita biarkan Dia akan makin meluas ke seluruh tubuh Saat teman-teman berkunjung ke dokter Dokter akan menganam nese Atau memberikan pertanyaan-pertanyaan Lalu memeriksa fisik teman-teman Pada kasus tertentu Dokter akan mengambil sampel kulit Untuk dikirim ke laboratorium Dan dicek di bawah mikroskop Untuk memastikan apakah ini penyakit scabies Atau penyakit dermatitis lain Atau penyakit kulit lain Setelah diagnosa didapat Atau sudah dipastikan menderita scabies Biasanya dokter akan meresepkan lotion Atau krim yang mengandung permetrin Juga beberapa obat-obatan dan salep lain Berdasarkan keluhan penderita Penggunaan krim atau lotion ini Ada caranya ya teman-teman Dan sebelum kita menggunakan krim Atau lotion yang diresepkan oleh dokter tadi Ada persiapan-persiapan Yang harus kita lakukan Karena cepat atau lambatnya Yang harus kita sembuh dari scabies ini Adalah dari persiapan sebelum kita menggunakan Krim atau lotion ini Jika teman-teman tidak tinggal sendiri di rumah Sebaiknya ajaklah anggota keluarga yang lain Untuk diperiksakan ke dokter Karena scabies ini sangat mudah menular di satu rumah ya Bisa aja ada yang sudah muncul gejala Ataupun belum muncul gejala Tapi sebaiknya diperiksakan Lalu sama-sama berobat Karena jika satu orang aja berobat Nanti yang lain yang kena scabies akan menularkan kembali Jadinya gak selesai-selesai pengobatannya Tapi jangan satu orang aja yang pergi berobat ke dokter Lalu yang lainnya yang di rumah Beli obat sendiri ke apotek Gak boleh ya Karena gak semua obat scabies bisa diberikan pada setiap orang Contohnya ada yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil misalnya Untuk itu perlu pemeriksaan oleh dokter Karena dokter akan memberikan jenis obat yang lain Krim atau lotion untuk scabies ini dipakai di malam hari sebelum tidur Untuk itu apa saja yang harus kita persiapkan dari pagi sampai sore Sebelum kita memakai krim atau lotion ini Yang pertama rendam pakaian dan spray dengan air panas selama 10 menit sebelum dicuci Agar tungau dan telurnya mati Lalu setelah dicuci Keringkan di bawah terik matahari Setelah kering Setrika timbal balik ya Yang kedua Jemur tilam, bantal, dan guling di bawah panas matahari minimal 4 jam Yang ketiga Bungkus barang-barang yang tidak dapat dicuci atau rusak karena direndam air panas Misalnya baju Ada yang gak bisa direndam air panas Kita bungkus pakai plastik ikat ketat Ataupun lebih baik dengan plastik yang kedap udara Kita bungkus dan biarkan selama 3 hari Karena tungau di luar tubuh kita hanya bisa bertahan hidup 2-3 hari Yang keempat Sapu seluruh rantai rumah sampai ke sudut-sudut dan dipel Yang kelima Gunting kuku-kuku tangan kita Yang keenam Gunakan krim atau lotion yang diresepkan oleh dokter tadi pada malam hari sebelum tidur Gunakan krim atau lotion ini 8-12 jam Jadi sebelum kita tidur kita pastikan dulu tempat tidur kita tadi sudah kita ganti dengan spray yang baru Lalu pipis dulu atau mandi dulu sebelum tidur karena krim atau lotion ini butuh 8-12 jam ya Gak terkena air Gunakan krim atau lotion ini saat tubuh dalam keadaan sudah bersih Yaitu mandi dulu Kalau gak tahan mandi malam gunakan air hangat Oleskan krim atau lotion ke seluruh tubuh Kesela-sela jari tangan Jari kaki Lipatan-lipatan tangan Kaki Selangkangan Ketia Belakang telinga Dan untuk anak-anak biasanya sekabias ini sampai ke kepala ya Oleskan sampai ke kepala Tapi oleskan lotion atau krim ini tipis-tipis saja Jangan tebal-tebal Lotion atau krim ini cepat kering ya Jangan lupa juga tapak tangan dan tapak kaki Setelah 8-12 jam menggunakan lotion atau krim ini tadi Segeralah mandi yang bersih Dan keringkan tubuh menggunakan handuk yang sebelumnya sudah dicuci bersih ya Sudah direndam air panas Sudah dijemur di bawah matahari Dan di setrika timbal balik Penggunaan krim atau lotion ini diulangi setelah 7 hari Karena permetrin ini tidak dapat membunuh telur tunggal Untuk mengurangi rasa gatal akibat sekabias ini Dokter juga biasanya meresepkan salem untuk mengatasi rasa gatal Dan juga memberikan obat-obatan Tapi bisa juga menggunakan lidah buaya ya Tapi pastikan dulu lidah buayanya sudah dicuci bersih Lama penyembuhan penyakit sekabias ini Tergantung dari tingkat keparahan Dan tingkat ketelatenan kita untuk merawat tubuh kita Bisa memakan waktu 2-4 minggu Untuk sembuh dari penyakit sekabias ini Untuk itu teman-teman harus sabar Selama pengobatan Semoga informasi yang saya berikan hari ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Saya Dr. Sun mohon pamit Sampai ketemu di informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh